Halo semua, selamat datang di video kali ini Aku akan review Bukan, ah bukan review Aku akan kasih kesan untuk Desain laptop Acer Avenger Marvel Infinity War Edition Untuk barangnya kalian bisa lihat Di mall, aku kan tinggalnya di Gading Untuk sekarang, jadi Kalian bisa lihat di mall Kelapa Gading Dan di Arta Gading, itu ada barangnya Tapi cuma dua, yang Captain America dan yang Iron Man Untuk speknya sama seperti Yang asli, misalnya Swift 3 Ya Swift 3, tapi yang Versi i5, untuk Nitro 5 Sama seperti Nitro 5, jadi sama aja, cuman beda Di desain, untuk detail speknya Aku lupa, karena aku ada brosurnya Aku bawa dari Electronic City Di Arta Gading, cuman Kebuang, jadi aku gak bisa tulis speknya Gak bisa, gak bisa kasih lihat Brosurnya gitu, tapi disitu Brosurnya ditulis lengkap Kecuali harganya Oke, untuk varian pertama Ini ada Captain America Aku suka padnya yang bisa nyala Warna ungu Jadi keyboardnya Keyboardnya bisa nyala Warna ungu Itu yang aku liat di iklan Aku liat barangnya, tapi gak nyala Trackpadnya Itu Ada gambar bintangnya Jadi gak plain Hampah doang gitu Jadi ada desainnya Itu menurut aku Poin bagus banget Ba-ba-ba, kenapa gue gagap ya Masalahnya ini adalah spek yang paling rendah Di antara semua laptop Avenger kali ini Karena RAM-nya cuman 4GB Kalo kalian pakenya Rada berat Itu bakal kerasa Lambatnya 4GB Meskipun Prosesornya udah Coffee Lake Yang i5 Dan VGA-nya udah lumayan MX150 Tapi kalo kalian pake buat gaming Dan edit video Itu Dan kalian buka Youtube Yang banyak tabnya Itu bakal kerasa lambat Itu menurut aku ya Pengalaman aku Jadi jangan sampe nanti marah-marah Kalo laptopnya lelet Tinggal tambah aja RAM-nya Jadi 8 atau 16 Tapi tambah 16 Buat di laptop spek ini Kayaknya Kurang Baik Desain di belakangnya Bintang doang Dan aku kayak Ah plain Kayak biasa aja Desain di bawah monitornya Ini monitor Dia punya besi di bawahnya Warna silver Itu yang aku suka Tapi aku gak terlalu suka Si overall Untuk harganya Kalian bisa dapetkan Di harga 12 juta Itu harga DJD ID Untuk Iron Man Ini yang bikin aku berhenti Di toko Waktu aku liat Liat deh Desainnya warna merah Terus aku liat Ternyata Iron Man Halo aku udah ganti baju Tadi HPnya penuh Jadi videonya Kepotong Keren banget Waktu liat Garis Emas Di antara merah Dari layar sama Layar sama Keyboard Ngomong keyboard itu susah banget Kesannya merah sama emas itu Megah banget Kayak naga Tau gak Pala Iron Man ya Bahan belakangnya itu beda Bukan plastik Tapi kayak kaca 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 plastik Bukan plastik yang Rutil laptop biasa Tapi dia rada lengket Kayak Jadi dia kaca Tapi bukan kaca cernin ya Dia seperti kaca Campur plastik Kaca plastik Dan kaca plastiknya itu Bisa nyala Layar belakangnya itu LED Sudah seperti Arc reactornya Iron Man Jadi kalau dilihat dari belakang Dan dilihat dari depan Itu bagus banget Depan dan belakang Sayangnya Waktu dipegang Aku gak suka tekstur Kaca plastiknya Seperti kayak mau pecah gitu Padahal gak mungkin pecah sih Jadi kalau dipalu pecah Ini satu-satunya Yang punya fingerprint sensor Kekirin banget kan Tapi sayang harganya Yang paling mahal Yaitu 16,5 juta DJDID Dan 18,5 juta Di Electronic Center Arta Gading Yang terakhir Ada Thanos Thanos Nah tangannya Kecil banget Desain Back Desain Monitor belakangnya itu Seperti PS4 Pro Monster Hunter Edition Temanya kayak gitu Tapi warna kuning Dan Thanos Tapi barangnya Aku sendiri belum lihat Karena gak ada di toko Jadi belum bisa memastikan Warna kuningnya Dan Teksturnya bagaimana Tapi dilihat dari gambar Aku overall suka Aku keseluruhan suka laptop ini Dan ini yang menurut aku The best Di antara semuanya Marvel Edition kali ini Harganya ada di 15 juta Lebih murah Daripada Swift 3 Iron Man Ya Iron Man beda lah Pasarnya sama Netbook gaming Aku paling lebih suka Thanos ini So rekomendasi aku adalah Iron Man Kalau kamu mau gaya Gayaan Thanos Kalau kamu mau edit video Atau gaming Itu dia pendapat aku Soal Asar Avenger Infinity War Edition Marvel Blah Sampai jumpa di video berikutnya Bye 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 bye